ada ciri-ciri yang lain mas, mungkin dari buah zakarnya untuk pejantan ya ya kita untuk apa namanya ciri pejantan yang tangguh yang tangguh buah zakar itu penting mas iya, biasanya untuk pejantan yang tangguh itu biasanya buah dakarnya besar dan juga apa namanya sini loh, gak ngepang apa namanya buah dakarnya yang belakang nih biasanya gak ngepang mas gak boleh ngepang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi masih di channel tali sukses nah kali ini saya berada di lokasi kandangnya Yusufam nih temen oke, disini populasinya luar biasa ya temen temen, dan sistemnya juga ada yang braiding nih nah gimana keseruannya di kandang Yusufam ini, nah nanti kita bakalan ngobrol bareng dengan peternaknya langsung ya temen oke, buat temen temen semuanya yang baru bergabung dengan channel youtube tali sukses jangan lupa untuk klik tombol subscribe like, share, dan komen semoga channel ini terus berkembang dan terus berikan informasi yang bermanfaat khususnya bagi peternak di seluruh Indonesia ya temen temen oke, simak terus videonya dan langsung saja saya mau ngobrol dengan masnya anda siapa di sana let's go assalamualaikum mas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini jeneng mas, siapa? ya jeneng mas, siapa? ya jeneng mas, siapa? ya jeneng mas, siapa? ya jeneng mas, siapa? oke mas, nama peternakannya mas? ya kita berada di kandang Yusufam nah, Desa Ngablak, Kecamatan Dendur, Kabupaten Bujunegor oke, nomor HPnya mas? untuk nomor HP 085-655-161-865 oke mas, jadi di samping panjenerian ini terlihat banyak sekali mas ini untuk apa mas? nah, kita di sini ya untuk tumba-domba sini kita persiapan untuk kurban persiapan untuk kurban untuk berapa ekor mas? ya untuk di kandang sini ya kita persiapan di sini kurban sementara ini ada 500 ekor untuk jantan iya, 500 pejantan semuanya ini teman-teman, yang mungkin kemarin banyak yang nyari jantan untuk persiapan hari raya idul adha adha bisa nempel di sini mas? iya, bisa bisa oke, wawah mas, harga kira-kira mulai berapa yang sekarang mas? udah, mulai sekarang ya untuk apa namanya harga sudah, ini sudah sudah ya? ya sudah, ada yang sudah kalau kita ya mulai dari berapa? mulai harga dari yang paling kecil 2000 sampai 4000 2000 sampai 4000 4000 dari besar kecilnya besar kecilnya ya mas? ya, besar kecilnya nah, kalau yang di sini mas semuanya itu emang eee kira-kira posturnya ini sama atau gimana mas? kalau di sendiri sendiri? oh, beda mas beda ya, beda nah, ini kalau kita satu koloni ini kita kasih yang ada tanduknya tanduk ya, karena ya, kita biasanya ya dipilah-pilah untuk tanduk kita sendirikan kita untuk dugul kita sendirikan ini apa mas? ini dugulan dugul gak punya tanduk oh, jantan gak, jantan gak, jantan namanya dugulan jadi tanduknya pendek-pendek pendek-pendek ya, di sini dari harga kira-kira antara tanduk yang kecil sama yang besar mahal mana mas? iya, mahal yang besar pastinya pastinya mahal besar iya untuk yang agak mahal agak murah mas agak murah siap yang sebelah sini gimana mas? oh, ini sama ini dugulan kita ya, kita dugulan yang tidak ada tanduknya sudah ada tanduknya ini ya terus kita boleh jalan-jalan lagi oke ya, ya di belakang jendengan itu apakah sama mas? ya, sini ya yang ini kita tanduk ya mas ini yang tanduk juga yang juga tanduk kira-kira ini ready semua ya mas ya? kalau jendengan kirem itu sampai ke wilayah mana mas? oh, untuk nanti untuk ya, kita melayani ya biasanya untuk kurban kita dari Pujunegoro Tuban Lamongan Surabaya Surabaya iya jadi ke timurnya paling jauh Surabaya? iya, paling jauh Surabaya kalau ke baratnya mas? ke baratnya biasanya kita kirim ke apa namanya di Cepu sana ya, Cepu kalau wilayah Ngawi gimana mas? kira-kira mas Ngawi biasanya ya kita masih jangkuan ya, masih jangkuan kita siap boleh kita lanjut mas oke, boleh oke disini ada apa ini mas? yang ini apakah ini juga untuk melayani kurban juga? ya, kita juga melayani kurban ya ya, yang sini ya ini juga kurban ya? ya, ini juga kurban tapi yang kurban yang ingin apa namanya untuk jenis kelamin betina nah, betina jadi memang jenis jantan juga sedia betina iya nanti kan konsumen kita itu kan ada yang ekonominya ke bawah ada yang menengah ada yang ke atas ya ya biasanya hanya apa namanya ekonomi ke bawah biasanya kalau beli jantan kurang kemalen kita kasih ke betina gitu boleh ya mas buat betina boleh iya iya jangan takut sama modal tapi berapapun modalnya insya Allah jenis datang kesini sudah wujud domba ya mas? sudah wujud domba oke mas jadi yang ini juga yang jauh apakah ini juga betina? iya ini betina iya betina terus yang paling ujung itu iya yang ini iya ini iya ini breeding breeding teman teman breeding iya betinanya 12 1 ekor pejantan untuk breeding ini breeding kalau disini ya ini 2 bulan sudah 2 bulan ya 2 bulan kira-kira sudah ada yang melendok mas oh hamil ada 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 yang hamil kan kita untuk breeding itu biasanya untuk 99% biasanya 99% dalam jangka 3 bulan kita koloni seperti ini nanti 3 bulan kita pilah ada apa nama yang belum hamil yang hamil kita sendirikan nanti yang belum hamil masih tetap masih disini itu teman teman triknya berarti jantannya juga persiapan kandang kosong iya kita persiapan tempat tempat yang bunting oke mas kalau pejantannya pakai apa ini mas oh pejantannya kita pakai pejantan garut ini ada yang tidur juga ini 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 kelalahan mungkin kalau garut ciri-cirinya boleh di oh iya untuk garut kita biasanya untuk ciri-cirinya yang pertama adalah ini tanduk tanduk balik di senengi tanduk biasanya orang buju negoronya sukanya ini kalau kurban itu yang paling dicari yang paling dicari ada ciri-ciri yang lain mas mungkin dari buah zakarnya untuk pejantan ya iya kita untuk apa namanya ciri pejantan yang tangguh yang tangguh memang buah zakar itu penting mas iya biasanya untuk pejantan yang tangguh itu biasanya buah zakarnya besar besar mas dan juga apa namanya sini loh gak ngepang apa namanya buah zakarnya yang belakang biasanya gak boleh ngepang yang bagus itu seperti langsung langsung kebawah itu perlu di jadat untuk pejantan oke ada mungkin spesifikasi yang lain mas dari tinggi badannya atau mungkin ukuran apa kemu tapi untuk pejantan ada mas ada untuk kriteria yang pejantan yang kita pakai ya yang pertama ini kita di Bucunegoro karena banyak konsumen kita yang ingin tanduk kita pakai pejantan yang tanduk biasanya untuk konsumen kita tanduk juga mempunyai badan yang besar nah mempunyai badannya harus besar besarnya harus besar badannya untuk ketinggian mas kira-kira harus berapa mas nah untuk pejantan biasanya untuk domba kita 80 ketinggian 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm itu pas mendangang ini apa pas merunduknya ini kita ukur disini dari punggung dari punggung dari punggung ya untuk pejantan yang kita buat breeding ini ini nanti hasilnya gimana mas kira-kira kalau misalkan sudah berhasil keluar anak-an ya hasilnya apakah juga keluar apa tanduk ya biasanya ya kalau kita 99% ya kalau kita pakai pejantan garut biasanya anak-annya juga ikut jantannya oh itu ya ya nurun kebanyakan ya kita kebanyakan ikut nurun bapak nah untuk menurun jantan kalau disini mas kayak ada yang beda ini oh ya itu jenis jenis domba semi-egi semi-egi nah ekor gemuk ekor gemuk ini emang sudah dicukur dari jenis sendiri atau mungkin emang orinya kayak gini ya ini sudah dicukur kita kan kalau ini kan belum kita rekondisi nanti jadinya kita cukur seperti ini ya kita cukur seperti ini domba ini habis dicukur ini kalau yang disini semarin sudah kita bahas ini teksel teksel ikburnya ini betina atau betina 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 kira-kira kalau misal bur sama teksel jadi ini kok nanti belum belum ada ini baru baru ini kapan-kapan kenapa enggak punya merino oh merino karena belum kandang kita belum apa namanya belum ada kan belum ke situ mas kalau disini itu jenis domba sama kambing itu memang ada ya ada untuk kambing biasanya disini untuk kambing kita ada yang etawa kambing etawa kambing joworandu terus ada juga yang sapera kalau kambing itu nanti digunakan untuk perah atau mungkin sama beda untuk kambing kita dua fungsi ada yang kita perah ada yang kita breeding ada yang breeding jadi memang untuk persediaan breedingnya ini ada beberapa jenis mas iya ada beberapa jenis lokal yang di bus juga produksi mas iya kita breeding lokal juga ada disini juga ready untuk lokal oke mas ini nanti jam 3 masih makan iya nah kalau yang breeding ini pemberian pakannya bagaimana ini mas oh kita untuk breeding kita sama kan bisa makan jadi mulai jam setengah delapan sama jam tiga sore dua kali oke kalau jenis makanannya mas breeding ini gimana mas untuk breeding kita pakai pakanan yang complete fit oke nah complete fit tapi ini bukan yang premium ini yang biasa yang biasa complete fit yang biasa ini apakah boleh ditularkan ke yang lain mas apa makanan yang ini boleh boleh bukan premium yang bukan premium kita jual per kilo nya 2800 2800 murah mas iya untuk kalau hijauan pakai mas disini kalau disini tanpa hijauan tanpa hijauan meskipun breeding meskipun breeding kita tanpa hijauan jadi selain complete fit mungkin ada pemberian vitamin atau mungkin suntik kayak apa gitu oh iya jadi untuk untuk breeding ya kita tetap kita cek untuk kesehatan dombanya untuk pemberian injek itu satu bulan sekali untuk injek vitamin satu bulan sekali kita kasih vitamin B komplek sama kayak temen selain itu mas mungkin ada ramuan atau apa untuk ramuannya gak ada untuk untuk breeding ya ini kita pastikan untuk breeding biasanya untuk pengecek kesehatan cuma kesehatan soalnya juga jangka panjang untuk breeding terus ini mas jadi memang kalau misalnya tadi kan sudah katakanlah bunting mas ini jenengan pisah disendirikan apakah yang disitu campur sama bunting semua atau satu satu mas misalnya itu iya untuk cara misalnya kalau kita apa namanya untuk breeding ya breeding satu ekor sudah hamil positif hamil kita sendirikan kita sendirikan berarti disendirikan satu-satu atau campur ya untuk kandang apa namanya yang sudah bunting kita kandangnya seperti ini teman-teman ya seperti ini ya ini ya kayak ini ada ini kamar bersalin ya kamar bersalin harus punya kamar bersalin kamar bersalin emang tujuannya buat dipisah iya buat dipisah karena kenapa kalau bunting nggak dipisah takutnya itu diinjak injak sama induannya sama yang lain biasanya keinjek jadi emang kalau sudah waktunya dipisah monggo sudah dipisah ya segera dipisah takutnya nanti kena gonjangan ini temennya oke mas kira-kira kalau di jendengan ini kan braiding terus nanti untuk anak-anak itu di fattening sendiri atau ikut terjual mas untuk anak-anak biasanya kita buat fattening sendiri di fattening sendiri ini kita juga ada ini ada anak-an sini hasilnya ini ini yang ini dari sini dari situ jantan itu yang garut itu jantan garut kalau apa sungguh tanduk belum kalau tanduk biasanya kalau di usia kita 49 baru kelihatan baru kelihatan itu yang sudah berhasil ya ini yang berhasil kita jenis kelamin jenis kelamin betina 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 kita betina kalau betina kan kita bisa apa namanya pakai lagi mas ada yang kepalanya coklat itu apa mas itu ya lokal dari sini apa jenis apa ya apa coklat itu mas kayak dor pert apa bukan bukan lokal ini sudah berapa ekor ini hasil dari breeding ya hasil dari breeding jadi ini hasil dari breeding mas ada kematian enggak kalau di breeding oh di breeding itu biasanya untuk kematian itu di apa namanya prematur iya biasanya di prematur jadi untuk breeding sudah lahir terus itu memang mati di dalam atau pas di luarnya sudah di dalam kebanyakan di dalam keluar sudah kondisi mati jadi kalau misalnya mau lahiran itu tetap untuk bantuan kita juga atau dibiarkan sendiri itu mas biasanya kita bantu juga dibantu kita bantu kalau misalnya malam hari nanti kita ada yang c ada yang jaga jadi memang 24 jam disini ini luas kakai berapa ini luas kandang sini yang belakang ini kandang belakang ini 20 meter persegi 20 meter terus yang depan sana untuk kambing itu 10 musuh berapa 7 ya khusus kambing oke oke mas kira-kira kalau di breeding itu ada kesulitannya itu di apa mas untuk breeding untuk kesulitan kita di breeding itu kesulitan di takal lo domba ya gak ada mas soalnya kita sudah mempunyai apa namanya trik bukan trik jadwal 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 kenapa kita punya jadwal kita kasih jadwal untuk breeding biasanya kalau sekali lahir kita langsung pisah ya untuk domba ya langsung kita sendirikan selama 4 bulan baru kita pisah kita pisah terus kita induannya kita kawinkan lagi berarti kesulitan kita kan gak ada ya untuk gak ada mudah kalau domba ya penyakit itu-itu aja tapi untuk kita punya kalau kita punya kalender mudah kalender iya harus dicatat bener-bener untuk kalau kita breeding ya di dalam domba nanti kita law breeding di kambing sendiri kalau di domba kita kalau untuk kesulitan gak ada lah gak ada karena sudah tercatat dalam kalender kita jadi memang harus tahu ini teman-teman jadi kalau di sini itu ada tanda pengenalnya misalnya domba-domanya itu dikasih air tag kalau di sini gak ada gak ada jadi memang semua sama semua sama oke semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap dukung terus dan sampai ketemu di video selanjutnya di kandang Yusuf Yusuf terima kasih semoga tetap lancar amin 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 terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton